Sejak selesai direnovasi pada akhir tahun 2016, jam gento merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi warga di sore hari sambil menunggu waktu berbuka atau ngabuburit. Namun sayangnya, di bulan puasa kali ini sejak puasa pertama, terpantau jam gento terkunci dan tidak pernah dibuka. Hal ini membuat jam gento yang dulunya ramai, bahkan banyak pedagang yang bertengger di sekitar jam gento kini tampak sepi. Jam gento yang terletak di tengah kota Bangko, membuat objek wisata satu ini menjadi favorit untuk menunggu waktu berbuka sambil melihat keindahan kota Bangko. Namun sayangnya saat ini tidak bisa dinikmati warga. Memasuki hari keempat puasa, warga kota Bangko tampak lebih banyak di jalan raya. Hal ini membuat jalan seperti kota besar.